PSS Semarang kini bisa saja mendatangkan sosok Javlon Guseino ataupun VT New mengingat slot pemain asingnya untuk putaran ke-2 Liga 1 2022 masih menyisakan satu tempat. PSS Semarang sendiri sebelumnya sempat merombak susunan asingnya dengan mencoret seorang Jonathan Cantilana dan juga Ali Sesai dalam putaran ke-2 Liga 1 2022. Dan baru-baru ini, Laskar Maisa Jenar akhirnya memberikan kontrak baru kepada seorang gelandang yang sebelumnya menjalani seleksi di PSS Semarang yakni Rio Fuji. Dan kini jelang putaran ke-2 Liga 1 2022 slot pemain asing dari PSS Semarang masih menyisakan satu tempat. Tentunya PSS Semarang harus segera mencari pemain asing baru untuk menjalani putaran ke-2 Liga 1 2022 dengan kekuatan maksimal. Dan dua nama yang sangat dikaitkan dengan PSS Semarang sendiri jelang putaran ke-2 Liga 1 2022 adalah Javlon Gusenov yang merupakan back dari Borneo FC dan juga VT New yang sempat tebar kode untuk direkrut oleh PSS Semarang jelang putaran ke-2 Liga 1 2022. Javlon Gusenov sendiri kini statusnya tengah tidak jelas dari Borneo FC mengingatlah pesut etam baru-baru ini mendatangkan back Anyar asal Brazil yakni Julio Cesar. Sedangkan VT New yang merupakan winger dari Vitoria Setubal merupakan rekan dari Carlos Fortes dan sempat tebar kode dengan mengucapkan kalimat pencemangat untuk rekannya tersebut. Jika dilihat dari kebutuhan tim, maka nama Javlon Gusenov lebih dibutuhkan oleh PSS Semarang ketimbang seorang VT New. Pasalnya back asing dari PSS Semarang sendiri kini masih kosong sepeninggalkan ahli sesai. Jika mendatangkan seorang VT New, maka PSS Semarang akan menumpuk winger di ujung tombaknya pada putaran kedua Liga 1-2002. Pasalnya nama-nama seperti Taisei Marukawa, Mawar Febrianto, hingga Septian David Maulana tengah menjadi tumpuan dari seorang Ian Andrew Jilan di PSS Semarang. Menarik untuk dinantikan siapakah yang akan menjadi pemain asing keempat PSS Semarang di putaran kedua Liga 1-2002 mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!